Bandara kita ini menjadi bandara yang cukup besar bahkan terbesar milik Akasapura 1 kalau misalkan nanti normal operation ya maka kita setiap hari paling tidak menerima penumpang yang pergi dan datang sekitar 40-45 ribu penumpang Yogyak International Airport lokasinya di pesisir jaraknya dari pantai sekitar 200-300 meter dan kebetulan Klon Progo atau bandara Yogyak ini berhadapan dengan daerah subduksi sehingga bandara ini rawan terhadap gempa bumi dan tsunami Maka kami memang membutuhkan namanya reducing untuk kekuatan gelombang salah satunya adalah sabuk hijau sabuk hijau inilah yang sangat kami butuhkan di bandara ini karena paling tidak ombak yang menerjang ini akan akan di eliminir atau akan di reduce kekuatannya sehingga sampai dengan di terminal ini saya yakin akan berkurang karena disini kondisi karakter pantainya itu sangat kuat gelombangnya kemudian rawan terhadap bencana tsunami maupun abrasi maka hal utama yang harus dilakukan adalah melalui penanaman pohon di pantai ini jenis-jenis vegetasi yang ditanam di pantai ini yang pertama adalah pandan, cemara udang, keben, nyamplung dan kelima adalah ketapang jenis-jenis itu adalah jenis vegetasi pantai pandan itu ditanam di paling depan mengapa? karena memang jenis ini sangat cocok dan sangat tahan terhadap angin laut yang berkadar garam tinggi kemudian di belakangnya itu ditanam cemara udang cemara udang ini vegetasi pantai juga yang sudah terbukti mampu tumbuh baik dan tahan terhadap kadar garam yang tinggi vegetasi pantai yang lain seperti ketapang, keben, dan nyamplung itu juga vegetasi pantai tetapi dia lebih tidak tahan dibandingkan dengan pandan dan cemara udang sehingga formasinya lebih ke belakang dibandingkan dari laut ada sekitar 125 ribu batang yang kita tanam seluas 50 hektare sepanjang garis pantai kurang lebih 3,5 km dan dari kami sendiri melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada empat desa disini yaitu jangkaran, sindutan, palian, dan lagah mereka mau melakukan penanaman disini itu tanpa ada rasa keterpaksaan tapi lebih kepada rasa tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga lingkungan disini mengenali ancaman, lebih dini adalah lebih baik sehingga kita bisa melakukan upaya mitigasi yang tepat ke depannya kan, ini kalau memang difungsikan untuk sabuk hijau pantai harapan kita tidak difungsikan untuk hal yang lain menanam pohon, tanggung jawab kita bersama selamat menikmati